selamat menikmati Terima kasih kepada Anda yang telah menyempatkan diri untuk mampir di channel saya dan khususnya mahasiswa universitas terbuka yang mengambil mata kuliah pengembangan koleksi. Pada minggu lalu telah kita bahas tentang modul dari awal mulai yaitu tentang pengembangan koleksi. Kemudian kita juga telah membahas pengembangan koleksi di berbagai jenis perpustakaan. Kemudian kebijakan pengembangan koleksi. Kemudian penyusunan kebijakan secara tertulis. Kemudian kebutuhan informasi pengguna. Kemudian kajian pengguna. Kemudian telah dibahas pula tentang anggaran pengembangan koleksi. Kemudian anggaran untuk pengembangan koleksi. Kemudian tentang penyusunan kebijakan secara tertulis. Ya kali ini kita akan bahas tentang proses seleksi bahan pustaka. Jadi pembahasannya lalu berkandang tentang Anda mungkin telah memahami apa itu pengembangan koleksi dan bagaimana proses untuk penyusunan kebijakan pengembangan koleksi. Kemudian membahas juga tentang terkait dengan anggaran pengembangan koleksi. Dan saat ini membahas tentang proses seleksi bahan pustaka. Khususnya tentang bagaimana sih dalam menseleksi bahan pustaka itu. Laksmi dalam modulnya menyebutkan bahwa seleksi adalah proses mengidentifikasi rekaman informasi yang akan ditambahkan pada koleksi yang sudah ada di perpustakaan berdasarkan kebijakan lembaga. Artinya dalam proses seleksi ini itu dibutuhkan suatu apa ya, suatu pemikiran, suatu rancangan, dan suatu, maaf, suatu, apa ya, suatu pengetahuan berkenaan kebutuhan pengguna perpustakaannya. Artinya dalam penyeleksian koleksi ini dibutuhkan proses-proses dalam dalam apa ya, dalam mengidentifikasi usulan-usulan dari para SIVA ya. Kalau dipergantungi SIVA itu adalah SIVA dosen maupun mahasiswa, usul-usulan dari mereka. Kemudian diseleksi berdasarkan prioritas. Mana kira-kira yang paling sangat-sangat dibutuhkan dan sebagainya. Karena terkait juga anggaran. Kemudian Laksmi menyebutkan bahwa ada tiga pemikiran dalam prinsip seleksi bahan pustaka. Yang pertama adalah pandangan tradisional. Prinsip ini menyatakan bahwa perpustakaan merupakan tempat untuk melestarikan warisan budaya dan sarana untuk mencerdaskan masyarakat. Jadi di sini pustakaan itu lebih memikirkan kualitas dari koleksinya. Jadi lebih memikirkan hal seperti itu. Yang kedua adalah pandangan liberal. Yaitu bahwa pandangan ini menyatakan bahwa pustakaan selain memikirkan kualitas dari koleksi, tetapi juga dia memikirkan memikirkan pilihan dari pengguna perpustakaan. Sehingga yang diseleksi itu adalah yang paling banyak yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, ini liberal. Kemudian yang pandangan pluralistik yaitu perpaduan antara pandangan tradisional dan pandangan liberal. Jadi di sini pustakawan lebih memfokuskan pada pilihan-pilihan pengguna sekaligus memilih koleksi-koleksi yang berkualitas. Nah, ini pluralistik. Kemudian ada beberapa kriteria yang disebutkan oleh lasmi dalam modul pengembangan koleksinya. Ini ada tujuh. Yang pertama adalah otoritas pencipta. Nah, otoritas pencipta ini harus berdipikirkan siapa yang nulis, siapa yang terbitkan, tahun berapa, dan sebagainya. Nah, otoritas pencipta ini sebenarnya bukan hanya siapa penulis, tetapi kalau misalnya dalam misalnya koleksi video misalnya. Berarti siapa sutradaranya dan sebagainya. Yang kedua adalah ruang lingkup. Ruang lingkup di sini adalah merupakan yang harus dipertimbangkan sekali karena yang menjadi subjek di sini adalah apa yang dibutuhkan oleh pengguna, terutama subjek. Subjek apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Misalnya dalam suatu perpustakaan di mana di situ ada ada mata kuliah tentang tentang fisika misalnya. Ada fisika dan ada pendidikan fisika misalnya. Nah, untuk memahami atau untuk menentukan koleksi yang dibutuhkan subjek fisika tersebut, maka perpustakaan juga harus memikirkan mana yang fisika murni, koleksi-koleksi mana fisika murni, dan mana koleksi-koleksi yang fisika yang berbasis pendidikan. Walaupun sama-sama fisika ya, tetapi ada dua subjek sebenarnya. Ada fisika murni, ada fisika pendidikan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang perlu dicermati dan sebagainya. Nah, dan otomatis ruang lingkup di sini juga harus difahami. Berarti harus memikirkan juga karena berbasis sains, maka kualitas dari tahunnya, tahun terbit buku tersebut juga harus dipelhatikan. Jadi, tidak disediakan koleksi-koleksi yang tidak update. Kemudian, tingkat kesulitan bacaan dan target pengguna. Nah, ini kriteria seleksi ya. Tingkat kesulitan bacaan dan target pengguna. Artinya kita kan misalnya perpustakaan tersebut perpustakaan tersebut misalnya berbasis berbasis subjek bahasa Indonesia. Nah, berarti kan koleksi-koleksi yang diberikan itu tidak tidak banyak yang berbasis bahasa asing. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh perusahaan juga. Kalau misalnya dalam misalnya fakultas bahasa khususnya bahasa Indonesia misalnya menyediakan koleksi-koleksi yang berbahasa Inggris maka targetnya kurang tepat. Kurang tepat. Artinya bahwa apa ya artinya bahwa pustakaan juga harus memikirkan selain bahasa ya urayan-urayan yang diungkap dalam suatu tulisan juga harus diperhatikan oleh pustakaan. Ada buku-buku yang sangat sulit dipahami. Nah, ini kira-kira sesuai enggak dengan target penggunaan dan sebagainya. Ini harus diperhatikan. Kemudian ada yang keempat ke reta selesai ada penyusunan tulisan. Apakah dalam suatu koleksi itu susunannya sistematis atau tidak? Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Kalau misalnya suatu koleksi kurang sistematis untuk apa? Kita menyenagakan. Karena koleksi yang disediakan oleh pustakaan khususnya misalnya pustakaan perbandingi misalnya tadi harus menyediakan koleksi-koleksi yang akan dijadikan bahan bacaan referensi untuk menyelesaikan tugas-tugas mahasiswa yang diberikan dosen maupun tugas-tugas sejujurnya. Ini ya penyusunan tulisan inilah yang harus diperhatikan oleh pustakaan. Walaupun buku itu ada ISBN-nya tetap aja harus diperhatikan penyusunan tulisannya standar atau tidak. Yang kelima adalah format koleksi atau keadaan fisik koleksi. Format koleksi di sini setelah eranya teknologi informasi maka ada dua format dalam koleksi perpustakannya. Pertama adalah saya rasa Anda sudah paham ya sudah tahu yang pertama adalah koleksi berbentuk elektronik. Ketika misalnya ada nama buku makanya disebut dengan i-book. Ketika ada namanya jurnal maka disebut i-jurnal. Atau bisa aja koleksi-koleksi yang masih tersimpan di dalam sebuah wadah yang disebut dengan CD dan yang kedua adalah format dalam bentuk fisik screen out. Dua format koleksi ini harus ada di perpustakannya. Cuman yang perlu dipertimbangkan dalam format koleksi ini adalah ketika misalnya menyediakan format e-book e-jurnal setidaknya perpustakan harus menyediakan saranannya untuk membacanya. Misalnya menyediakan beberapa perangkat untuk alat tapi dengan adanya format yang berbeda itu berbeda maksudnya berbentuk i lebih memudahkan bagi pengguna dengan satu koleksi aja maka mereka bisa dibaca oleh beberapa orang bisa 10 20 bahkan bisa ratusan orang dalam satu waktu sementara kalau misalnya format berangkut gak bisa dia harus menunggu temannya membaca setelah teman membaca baru bisa dipenungkan kepada orang ini dua format koleksi ini yang harus dipertimbangkan pula mana yang lebih lebih apa ya lebih efesien mana yang lebih baik kalau dikaitkan dengan era covid seperti ini pandemi perpustakaan memang lebih baik menyediakan semacam koleksi-koleksi elektronik jadi memudahkan dan juga terjangkau oleh pengguna perpustakaan karena adanya jarak 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 distance untuk datang ke perpustakaan dan kemudian yang ke enam adalah kemutahiran dan relevansi nah kemutahiran ini penting nih bagi perpustakaan perpustakaan yang memiliki yang memiliki prodi-prodi sains kemutahiran misalnya tidak mungkin kita menyediakan koleksi yang tidak update terhadap terhadap mahasiswa yang sedang kuliah di kedokteran kesehatan fisika murni kumia murni dan sebagainya harus diberikan yang berakhir dan sesuai dengan relevansi yang tujuh adalah pertimbangan khusus nah pertimbangan khusus ini juga harus dipikirkan oleh pustakawan di pertimbangan khusus itu bisa berupa kualitas bahasanya penerbitnya kualitas penciptanya kualitas isi koleksi harga permintaan dari berbagai user itu harus pertimbangan itu lagi terita dalam seleksi yang harus dipahami oleh pustakawan jadi pustakawan harus memahami otoritas pencipta pustakawan harus memahami ruang lingkungan subjek yang akan dibeli pustakawan harus memahami tingkat kesulitan bacaan dan target penggunaan target penggunaan yang penting pustakawan harus memahami bagaimana penyusunan tulisan itu yang standar dan sebagainya pustakawan harus memahami format kualisi apa yang kira-kira lebih dominan apakah itu bentuk elektronik atau perintah dan kemudian penguntahiran pustakawan harus pahami mana kualitas yang paling kualitas dan mana-mana koleksi kualitas yang memang semacam manuskrip dan sebagainya dan ke-7 dalam pertimbangan pertimbangan khusus selanjutnya Laksmi juga dalam modulnya juga apa ya memberikan pengetahuan kepada kita tim seleksi pengembang koleksi di setiap jenis perpustakaan pada label 5 ini terlihat ya saya harap Anda melihat semua tetap melihat misalnya jenis perpustakaan umum maka anggota timnya adalah pustakawan pihak lembaganya pimpinan dewan penasehat dan penggunanya dalam tukung masyarakat ini perpustakaan umum ya perpustakaan umum ini tim seleksi dan kemudian perpustakaan sekolah tim seleksinya adalah pustakawan kepala sekolah wakil kepala sekolah guru dan penggunanya adalah siswa kemudian perbandingi tim seleksinya adalah pustakawan pimpinan universitas rektor dekan kaprodi dosen komisi penasehat dan user ini adalah mahasiswa tapi sebenarnya bukan mahasiswa saja bisa saja dosen dan sebagainya jadi dalam tim seleksi ini pengguna apa apa profesor ini bukan hanya mahasiswa tapi juga SM dan karyawan yang sedang kuliah dan yang keempat adalah perpustangan khusus ini pustakawan ini ada pustakawan dan kemudian kepala artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan seleksi pengelolaan seleksi pengelolaan apa ya dalam rancang pengambangan koleksi itu harus disepakati harus disepakati oleh oleh berbagai pihak kemudian di apa ya kemudian dirancang dalam suatu dokumen yang menamakan dokumen pengembangan koleksi mungkin itu untuk modul kelima ini ya modul kelima yang dapat saya sampaikan saya berharap Anda dapat memahami apa yang kita pelajari kali ini saya akhiri terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati